Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam safety, selamat sore menjelang malam Saya bersama Chief Officer, namanya Pak Nuryanto Hari ini kita mencoba, ini juga pembelajaran buat adik-adik mahasiswa ataupun taruna Nantinya yang akan bekerja di kapal ataupun di offshore Salah satu yang harus diketahui oleh teman-teman adik-adik ini adalah Alak-alak keselamatan yang ada di kapal Apa saja sih, ya nanti akan dijelaskan oleh beliau ini Selaku Chief Officer, selaku pemegang kekuasaan terhadap keselamatan Yuk Di kapal kami terdapat 10 leprak Di masing-masing stasiun, di sebelah kanan dan kiri ada 5 Di sebelah kiri ada 5 juga Dan leprak ini mempunyai kapasitas Masing-masing ada yang 25 pack Untuk 25 pack Ada yang untuk 10 pack sesuai dengan kebutuhan yang ada di atas kapal Berikut ada yang untuk 5 juga ini Alat-alat yang sudah terpasang di sini Oke, next Kalau untuk kanan-kirinya Untuk kanan-kirinya apa yang untuk passenger yang sebelah kanan Atau yang kru sebelah kiri Untuk yang nomor ganjil Ada di sebelah kiri Oke, nomor ganjil di sebelah kiri Tanggung jawab dan tugasnya masing-masing Apabila terjadi emergency keadaan darurat di atas kapal Kumpulnya di sini ya Tempat kumpulnya ya Untuk berkumpulnya di master station Apabila ada bunyi Apa istilahnya Kampang kami keadaan darurat Ada bunyi sirina atau alarm Segera menuju ke master station yang sudah disiapkan Dan untuk selanjutnya Menunggu induksi dari nakoda Siap Demikian Oke Ada leg boy juga Termasuk ring boy ini ya Ya, ini leg boy Kita pergunakan Apabila terjadi MOB Atau man overboard Orang jatuh ke laut Nah, kita pergunakan Leg boy Yang ada di kapal Oke, siap Oke, untuk nice Kita punya sat Di breeze Ada dua Fungsinya apabila kita terjadi emergency Kita Jangan lupa Kalau turun Kita harus Membawa lift lamp ini Ini akan memacanong jinar Yang diterima oleh Stasium terdekat Dengan jarak 3-4 Multiple mil Fungsinya Ini untuk Ya, ini juga bisa kita gunakan Fungsinya ini Menibur apa Mempancarkan asap Kesamping asap Juga ada Apa Silanya Oh, smoke signal ini ya Ya, betul sekali Smoke signal Sama lampu Oh, sama flare Ya, flare Ya, flare Kemudian Kemudian Pemadam Api ringan Api ringan Api jinting Apa Ini ada bermacam-macam Kegunaannya Istilahnya Untuk Jenis kebakaran yang ada di Atas kapal Ada yang dari Yang mendudukkan arang Ada yang Dari listrik Ada yang Kebakaran dari Klasifikasinya dibagi ya Empat ya A, B, C, D Nah, ini yang Dipergunakan untuk Yang dari Listrik Apabila ada kebakaran yang Dari listrik Ini yang dipergunakan Oh, tri-chemical ya Ya, tri-chemical Juga sudah dilengkapi Dengan petunjuknya Ini ya Ada juga dilengkapi Dengan petunjuknya Next Kemana lagi pak Ada Fire Hidrat Apabila kita Mengalami Kebakaran Yang besar Kita menggunakan Fire Hidrat Ayah pun Kelanggapan dari Fire Hidrat Kita punya Host Kita pergunakan Host Yang panjangnya Sekitar 25 meter Nah, ini ujungnya Host Ini berupa Spray Ini ada dua jenis Yaitu yang Waterjet Sama yang Spray Oh, ini pilarnya ya Pilarnya ada Berapa Ya Pilarnya totalnya Di sini ada berapa Di atas kapal ini Sekitar ada 20 Eh, ada 12 Pilar Titik pilar Untuk Perhidrat Jadi kita Sudah Ini lagi Semuanya Sudah Ready Cuma di atas kapal Harus Setiap Landry Untuk dipergunakan Apabila kita Mengalami Keadaan Emergensi Kebakaran Atau Pad Pad Oke Kalau yang di atas itu Apa Itu PV Pump Mau ke atas Ya, boleh Ini Ini namanya PV Pump Kebetulan Di kapal kami Ada Tiga Terminal PV Pump Ini Dipergunakan Apabila Ada Sebenarnya Kita kerja di Offshore Jadi Apabila Ada Kebakaran Di platform Atau Disaster Nah Kita Menggunakan V Pembang Yang sangat Jauh Berarti Fungsinya Lebih Ke arah Untuk Bantuan Di offshore Ya, betul Lebih Banyak Bantuan Ke arah offshore Ataupun Ke platform Atau kapal lain Yang mengalami Keadaan Kebakaran Kebakaran Sehingga kita Bisa Bantu Pak kapan Mengenai Oke Siap Siap Nah, kalau Nah, kalau Ini sendiri Pak Mau karet Ini Namanya Rapper 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 Iya, Rapper Rapper Ini Dengan kapal 6 pack 6 orang Ya, 6 orang Stasya Dengan Tengah Mendorong 25 pk Lihat Ini Bisa Kita Ketakkan Apakah Kita Mengambil Keadaan Emergency Atau Apa Bisa Kita Ketakkan Ini Namanya Smoke Detektor Gunanya Untuk Memonitor Apabila Terjadi Ada Asap Alat Ini Nanti Akan Apa Istilahnya Bunyi Alarmnya Akan Bunyi Jadi Kita Tahu Ada Asap Apa Yang Menyebabkan Asap Jadi Kita Tahu Bahwa Itu Ada Kebakaran Ada Ini Ada Dua Jenis Yaitu Smoke Detektor Dan Head Detektor Oke Ini Smoke Detektor Kita Nyari Yang Head Detektor Saya Lihat Ini Pak Nur Ada Alarm Ya Sih Ini Koneksinya Langsung Di MCFA Main Kontrol Fire Alarm Atau Berdiri Sendiri Ini Langsung Di Kontrol Alarm Jadi Apabila Ada Emergensi Apa Apa Ini Langsung Bunyi Apabila Ada Code Yang Penuh Ataupun Ada Kebakaran Di Kamar Mesin Atau Dimanapun Yang Menimbulkan Panas Ini Akan Berbunyi Alarm Ini Kalau Panel MCF Sendiri Dimana Di Atas Di Anjungan Jadi Kita Memang Bener-bener Safety Disini Juga Ada Ferry Drive Sama Bapak Bos Pak Peter Dari Sudah Keliling-keliling Ke Keliling Kapal Kami Begitulah Keadaan Kapal Kami Dari Segi Safety Memang Bener-bener Harus Diberhatikan Demi Keselamatan Kita Untuk Begetar Di Atas Air Oke Kalau Begitu Pak Kita Tutup Pak Safety First Pak Terima kasih Pak Nur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga Sukses Semoga Sukses Selalu Pak